Oke selamat pagi teman-teman Kicomania Ketemu lagi dengan channel Agen Burung Tulung Agung Yang setiap hari membahas tentang perawatan burung ya Oke langsung saja kali ini kita bahas Kelanjutan kasusnya Pak Yasmin Atau Pak Yamin Yang didenda 60 juta ya waktu itu Jadi waktu itu Ceritanya gini teman-teman Pak Yamin itu Atau Yasmin itu membakar asap Dan sama tetangganya dituduh Penyebab kematiannya Mureh batu itu Karena mureh batu itu punya orang Seharga 60 juta Nah dalam video kali ini Teman-teman ada kabar bagus ya Tentang gugatan tersebut Berakhir damai Kita lihat aja Tadi saya temukan beritanya Ini udah berita 2-3 hari yang lalu ya Tribun melalui Tribun News Jadi mungkin beritanya agak delat Ini kelanjutan video kemarin Kayak gitu Nah seperti apa kelanjutannya Untuk teman-teman sebelum saya lanjut Pengen gabung di grup telegram Cek di deskripsi ada linknya Tinggal gabung aja di grup telegram Oke langsung saja Burung murai batu mati Pria ini gugatan tangganya 60 juta Berakhir damai Begini ceritanya Jadi Sebetulnya saya tidak memihak Manapun Tapi mengharapkan mereka damai ya Alhamdulillah hari ini berakhir damai Bukan hari ini Berapa hari yang lalu Ini video kelanjutan aja Teman-teman kayak gitu Jadi pernah saya bahas juga Untuk kesehatan mureh batu itu Rawan sekali rawan sakit Oke langsung saja Dari Tribun News.com Laporan wartawan Tribun Oke Suryaman Firman Suryawan Tribun.com Seorang pria bernama Septiana 31 tahun menggugat tetangganya Kepengadilan Negeri Tasik Malaya Sebesar 60 juta Gugatan itu dilayangkan Septiana Gara-gara burung murai batu Miliknya mati Diduka burung itu mati Karena asap pembakaran sampah Dari rumah tetangganya Bernama Yasmin 45 tahun Jadi ini diduga Dari pembakaran asap kemarin Kayak gitu teman-teman Oke Selanjutnya Diketahui keduanya merupakan Warga perumahan Nanggala Kecamatan Mangkubumi Kota Tasik Malaya Usut punya usut Septiana boleh dikata Pantas kesal Karena burung murai batu Mati Itu sudah memiliki Harga jual 60 juta Karena sudah Sudah menjuarai kontes Tingkat nasional Jadi tingkat nasional 60 juta ini teman-teman Infonya seperti itu Burung murai batu ini Berpredikat juara nasional Dan harganya sudah Mencapai 60 juta Kata Septiana Ditemui sebelum sidang Gugatan digelar Pengadilan Pra Pengadilan Negeri Tasik Malaya Kamis tanggal 4 Bulan 2 2001 Selain itu Lanjut Septiana Dirinya memiliki penyakit asma Yang kini juga menurun kepada anaknya Yang masih balita Sehingga Asap tersebut Mengganggu kesehatannya Jadi Ini Ayah dan anak ini Mempunyai penyakit asma Karena Pembakaran asap Juga Mengganggu ya Saya menuntut kerugian materi Sebesar seharga burung Nanti tersebut Ujar Septiana Ia menuntut Karena burungnya tersebut Sebesar Sebenarnya Sudah menjual Kepada penggemar burung Di Sumedang Seharga 60 juta Jadi Sudah dijual 60 juta Ini teman-teman Ini fotonya Ragi Rebyek Nurusia Dari tribun Terpisah Yasmin Mengaku Jadi ini kita Kembali ke Yasmin Mengaku Hanya bisa pasrah Dan Danan Kejadian tersebut Jadi pas Yasmin ini Niatnya baik Sampah yang banyak Daripada Bacara ngurlar ya Itu dari media lain Saya baca juga Seperti itu Asapnya Eh Sorry 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 teman-teman Ada Sebentar Jadi Daripada Kotorannya Menumpuk Jadi sarang Jadi sarang Lar Dibakar Alasannya kemarin Seperti itu Saya memang Membakar asap Tapi lokasinya Cukup berjarak Hujannya Ia mengaku Sudah mencoba Melakukan mediasi Namun ujung-ujungnya Tetap Harus ada ganti rugi Akhirnya Saya pasrah saja Mudah-mudahan Nanti pengadilan Menemukan keadilan Ujar Yasmin Namun Yasmin Akhirnya bisa Legah hati Pasca Peradilan Tasimalaya Turun tangan Sehingga Kasus Gugatan Senilai 60 juta Itu Akhirnya Berakhir Islah Islah itu Damai Teman-teman Septyana Akhirnya Ikhlas Berdamai Dengan Yasmin Saya Akhirnya Mau islah Karena Dalam Musyawarah Yang Mediasi Peradilan Tasimalaya Pak Yasmin Bersedia Memenuhi Persyaratan Yang Saya Ajukan Ujarnya Namun Walau Septyana Akhirnya Mau berdamai Dengan Yasmin Sidang Gugatan Peradilan Negeri Tasimalaya Tetap Digelar Ya Karena Sudah Berkasnya Masuk Teman-teman Harus Digelar Walaupun Hasilnya Bagaimana Pada Pelaksanaan Sidang Hakim Sempat Memeriksa Kasus Gugatan Tersebut Termasuk Surat Perdamaian Yang Ditanda Tangani Septyana Dan Yasmin Diatas Materai Jadi Kalau Sudah Masuk Pengadilan Itu Tidak Semudah Teman-teman Ya Perjanjian Harus Tetap Masuk Diperiksa Pengadilan Jadi Tidak Bisa Dibatalin Aja Berkas Yang Masuk Jadi Harus Hati-hati Palu Putusan Perdamaian Pun Akhirnya Diketuk Hakim Cetok Septyana Dan Yasmin Pun Bersalaman Disertai Senyum Perdamaian Keduanya Alhamdulillah Teman-teman Dari Penggugat Juga Sudah Lega Kayak Itu Wakil Ketua Peradilan Tasi Malaya Eki Soruj Baik Hakim Mengatakan Pedamen Antar Tetangga Bersebelandi Itu Disertai Jumlah Kesepakatan Kesepakatannya Nah Ini Kesepakatan Paling Utama Adalah Soal Urusan Membakar Sampah Yang Asapnya Dituding Penyebab Kematian Burung Kata Eki Sesuai Sidang Perputusan Damai Di Pengadilan Negeri Tasik Malaya Yakni Yasmin Tidak Boleh Lagi Membakar Sampah Sembarangan Kalaupun Diperlukan Harus Memberitahu Septyana Agar Bisa Melakukan Antisipasi Jadi Kesepakatannya Kesepakatannya Seperti Itu Teman Harus Bilang Bilang Kalau Bakar Sampah Jadi Supaya Nanti Pak Ini Tidak Terganggu Bisa Antisipasi Seperti Itu Ya Bagus Yasmin Sendiri Menyatakan Sebaiknya Dirinya Tak Lagi Membakar Sampah Agar Tak Mengganggu Tetangganya Paling Dekat Dengan Rumah Itu Keduanya Pun Sepakat Memperbaiki Kembali Hubungan Kedekatannya Yang Sempat Terganggu Nah Ini Nego 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 Teman Teman Dan Akhirnya Fotonya Diperoleh Ini Berakhir Damai Teman Teman Kayak Gitu Jadi Dalam Video Kali Ini Kelanjutan Kemarin Yang Sempat Heboh Kayak Gitu Teman Jadi Memang Kemungkinan Keduanya Ini Sudah Lama Kurang Akur Akhirnya Terjadi Seperti Ini Nah Setelah Ini Alhamdulillah Yang Menggugah Juga Memaafkan Pak Yamin Atau Pak Yasmin Ya Teman Teman Dan Dari Media Lain Juga Disebutkan Kemarin Bahwa Pemilik Burung Yang Pembeli Ini Sudah Mengikhlaskan Tidak Mempermasalahkan Burungnya Mati Yang Dirawat Beliau Ya Teman Teman Akhirnya Berakhir Damai Juga Jadi Dalam Video Kali Ini Bisa Diambil Kesimpulan Kita Juga Harus Berhati Teman Teman Kayak Itu Kalau Misalkan Nanti Mau Bakar Sampah Juga Kita Harus Agak Jauh Dari Orang Lain Supaya Tidak Mengganggu Dan Sebagai Tetangga Yang Intinya Ini Kuncinya Kita Harus Saling Tinggang Rasa Jadi Dalam Video Kali Ini Kelanjutan Video Pertama Alhamdulillah Penggugat Memaafkan Gugatannya Dan Pak Yasmin Bisa lega Kayak gitu Teman-teman Yang digugat Kayak gitu Teman-teman Semoga Mereka Teman-teman Selalu Hidup Berdampingan Dengan Damai Setelah Kasus Ini Ini Juga Bisa Buat Pelajaran Buat Kita Semua Buat Saya Juga Oke Sekian Dulu Semoga Video Ini Bermanfaat Jadi Video Ini Saya Ambil Dari Tribun News Dotcom Sangat Terpercaya Sekali Dan Akhirnya Seperti Teman-teman Lihat Ini Berujung Damai Oke Sekian Dulu Video Kali Ini Semoga Ada Manfaatnya Nantikan Video Berikutnya Sampai Jumpa Sampai Sampai